Sempat menjadi sorotan, sholat Idul Fitri di Bali, dijaga oleh pecalang, ternyata ini penyebabnya. Bapak Proklamator Bung Karno menegaskan sangat jelas, kalau jati Hindu, jangan jati orang Indi. Kalau jati Islam, jangan jati orang Arab. Kalau jati Kristen, jangan jati orang Yahudi. Tetaplah jati orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Nah dari sini, marilah kita aktualisasi toleransi dan moderasi beragama, jadilah moderat. Sahabat Cahaya Dharma, saat sholat Idul Fitri di Bali, pecalang Bali mengatur lalu lintas dan ikut menjaga sholat Idul Fitri. Kalau kita lihat hampir di semua wilayah di Bali, bisa kita saksikan terkait sikap toleransi beragama, yaitu pecalang ikut menjaga saat sholat Idul Fitri dan kegiatan keagamaan lainnya. Sahabat Cahaya Dharma ini di Asasutakwa Grand Mask, Tuban, Kecamatan Kita Bali. Sholat Idul Fitri dijaga ketat oleh pecalang Bali. Tepatnya di Masjid Nurul Huda yang lokasinya di samping Taman Satria Gatut Kaca, atau biasa dikenal dengan patung kuda, dekat Bandara Igusti Ngurah Rai, di sini para pecalang ikut menjaga sholat Idul Fitri. Sahabat Cahaya Dharma, silakan berikan tanggapan sahabat terkait hal ini. Inilah sejatinya Nusantara, sungguh indah dan luar biasa. Bangkitlah Nusantaraku. Terima kasih atas atensi para sahabat dimanapun berada. Jangan lupa selalu mensupport channel Cahaya Dharma dengan like, komen, dan subscribe agar semakin berkembang. Terima kasih atas 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 Terima kasih telah menonton!